Abah saya itu tiap pulang dari majlis itu abah saya bilang kayak begitu, wih pinter banget tuh nok, orang itu ngerti Quran gitu. Sampai-sampai membuat saya yang waktu itu sekolah SD gitu, waktu ditanya mau selesai SD mau ngapain, saya dengan mantap memutuskan belajar di kondok pesantren. Kondok pesantren saya Darulungawa Da'wah dulu. Abis itu saya pulang-pulang, tiap tahun tuh saya pulang abah saya nanya gini, nok, kalau abah baca Quran kamu udah ngerti belum artinya? Lah orang baru mondok setahun ya? Saya bilang yang gak ngerti lah pak gitu. Setahun, dua tahun, tiga tahun saya mondoknya lama nih. Sampai saya di tahun-tahun terakhir saya mondok tuh udah mulai itu belajar tafsir jalalin. Abah saya tuh nanyain, nok kalau abah baca Quran nih kamu udah ngerti belum artinya? Saya bilang, bah saya bisa bukain tafsirnya, nanti saya coba bacain buat abah, mungkin nanti kita bisa ngerti artinya. Abah saya tuh kayak yang, kayaknya perasaan abah saya tuh gini, oh anak saya belum pinter gitu kayaknya. Padahal tuh udah kemana-mana bawa jalalin tuh. Sampai akhirnya saya pindah pondok pesantren di Atta Wahidiyah Tegal, kemudian pindah lagi pondok pesantren di Al-Anwar, Sarang Rembang. Saya belajar Nahu lebih banyak, saya belajar bahasa Arab lebih banyak, saya belajar fikir lebih banyak, saya belajar kitab kuning lebih banyak. Sampai kemudian, tangan takdir membawa saya belajar di Tarim Habdramaut Yaman, di Darul Zahra, bersama dengan guru-guru mulia, Syedil Habib Umar bin Hafid, bersama dengan orang-orang yang luar biasa keilmuannya, teman-teman suci sekalian, saya pun mulai ngajar juga di sana, saya pun mulai ketika baca Al-Quran, mulai banyak ngerti artinya. Mulai sedikit ngerti artinya, meskipun saya ngerasanya banyak, tapi ya sebenarnya sedikit ya kak. Mulai baca ya ampun nikmat banget, mulai ngerti-ngerti artinya ya Allah seneng gitu. Baca Al-Quran yang bahasa Arabnya juga gak usah baca yang bahasa ada terjemahannya gitu kan, mulai ngerti ya Allah luar biasa banget ya Allah ya, luar biasa banget ya, suka dapet gitu kan, pemahaman-pemahaman dalam ayat-ayat Al-Quran, huh rasanya nikmat luar biasa. Teman-teman suci sekalian, sampai saya pulang lagi ke Indonesia sini, Abah saya, saya pulang tahun 2002, di usia 23 tahun, kemudian saya dikawinkan gitu kan ya, Nah itu Abah saya tuh nanya sama saya, Nok kalau Abah baca Al-Quran, kamu udah ngerti belum artinya? Saya bilang sama Abah, ayat mana yang Abah pengen saya terangkan? Abah saya tuh kayak yang, ya ampun Noh, Abah dikasih gunung emas, belum tentu seseneng ini nih Abah nih. Abah seneng banget ya Allah, Alhamdulillah. Abah kayaknya dikasih gunung emas aja gak seseneng ini. Dalam hati saya, ya emang siapa juga mau siapa gunung emas. Masya Allah, tapi Abah saya kayak seneng banget gitu, luar biasa. Itu teman-teman suci sekalian, Al-Quran, mendamaikan, menyenangkan, membahagiakan.